Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan mengenai Fuxinio Mikotina dari Dr. Dono Wahyuno Sebelumnya saya mengucapkan salam secara lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat pagi sahabat Mikoina Kita berjumpa lagi dalam seri keempat webinar kita Dengan judul Fuxinio Mikotina Basidiomiset Renik yang berkarat Dengan narasumber kita Dr. Dono Wahyuno Peneliti dari Baritro Untuk mempersikat waktu Saya persilahkan Pak Dono untuk memulainya Silahkan Pak Dono Terima kasih Bu Gayun Terima kasih ke Miko Ina Dan juga memudang saya untuk berbicara di forum yang keren ini Di pertanian Jadi mungkin akan lebih banyak Cerita tentang aspek Light sirennya daripada Miko Ina Walaupun sebenarnya saya juga Senang kerja dengan Panjai Jadi nanti Jadi perkenalkan nama saya Dr. Dono Saya di Badan Lipang Pertanian Jadi sehari-harinya saya bekerja dengan Tendawan yang berhubungan dengan penyakit tanaman Dan makanya Saya punya kesempatan untuk bekerja tendawan Jadi tidak banyak mendalami aspek di Mikrobi yang bagian atasnya Tetapi kita kadang-kadang perlu juga melihat Bagaimana sistem klasifikasi yang di atas Dalam artian Di tingkatan lebih dari family Jadi kalau kita di pertanian Banyak berhubungan dengan family ke bawah Family suku Dan family jenis dan spesies Dan kalau yang di atas Mungkin banyak berhubungan dengan Sistematik Mungkin Bugayu kemarin di sesi yang pertama Sudah banyak bercerita Ini juga setelahnya Bugayu Kemudian kita selesai dalam satu jam Jadi Ini memang kita Mungkin Mau gak mau memang harus ikut sistemnya Ibet Dan Kita nanti akan Banyak berbicara di Basidio Mikutina Khususnya Buggyniales Saya biasanya menyebutnya Uriginales Karena Uriginales Lebih terbiasa buat saya Yang terakhir Saya juga menggunakan istilah Buggyniales Daripada Uriginales Ini yang sudah disampaikan oleh Bu Gayu kemarin Saya rasa saya tidak perlu Di sini Ini adalah Di pelompok Basidio Mikutina Di subilumnya Nanti saya berbicara Mengenai Buggyniales Uriginalesnya Itu hanya bagian kecil dari Basidio Mikutina Itu kurang lebih Di tempat di sini Jadi nanti Paling sekitar 10 menit Saya hanya berbicara Mengenai Uriginales Uriginales Jadi Jadi kalau Slide sebelumnya Ini Slide sebelumnya ini Menampilkan banyak Urdu dan sebagainya Saya mencoba untuk membuat Dalam satu tabel Yang lebih sederhana Seperti ini Jadi Di situ ada Subilum Buggynium Mikutina Dalamnya ada Buggyniales Kemudian Agarum Mikutina ini Yang sudah disampaikan oleh Bu Ati Bu Dewi Bu Lidar Pak Irvan Jadi Agarum Mikutina ini Kalau main Klub sepak bola Mungkin Barcelona Jadi banyak pintarnya di sini Sedangkan yang di sini Saya belum tahu Yang di Buggynium Mikutina Apalagi yang di Ustilaku Mikutina Tapi Karena kadang-kadang Kita juga melihat Sendauan dari banyak Dulu berada Saya juga melihat Ustilaku Mikutina Tetapi Lebih banyak di Aratnya Atau di Originalisnya Jadi ini Semuanya ada Ini adalah Urdu-nya Atau bangsanya Saya tidak menulis lagi Karena Fokusnya di Kelompok Originalis Jadi saya hanya Mencantumkan Urdu-Urdu yang termasuk Di dalam Kelas Buggynium Karena itu ada Buggynialisnya Jadi di sini ada Delapan Kelas Empat kelas Di antaranya Urdu-nya masih Belum diketahui Jadi nanti ini Bisa dilihat sendiri Juga di tulisannya Pak Ibet Jadi Kalau saya membaca Naskahnya Pak Ibet ini Memang Kadang-kadang agak pusing Karena Setiap nama Itu merujuk ke Artikel yang lain Jadi mau gak mau Kita harus melihat Artikel sebelumnya Jadi kalau Ibu Tidak percaya Atau Bapak Ibu Tidak percaya Nanti bisa melihat Misalnya Buggynialis Dia disitu Dia merujuk Urdu-Urdu Gino Mishetes Yang ditulis oleh Bauer Atau Swann Seterusnya Jadi kita harus Melihat Naskah-naskah Yang ada di belakangnya Untuk memahami Bagaimana Buggynium Mishetes itu Memangin juga Kelas-kelas yang lainnya Sebelum ke sana Saya ingin Refreshing aja Terutama untuk saya sendiri Mudah-mudahan nanti Ada Bapak Ibu Yang bisa mengingatkan Kalau ada yang salah Jadi Kita berbicara Mengenai Basidio Miputina Jadi kalau Kita ingat Slide yang pertama Yang disampaikan oleh Bugayul Disitu ada Septa Spor Kemudian Disitu ada Dua kelompok Septa Jadi Kenapa ini Saya Anggap Penting Kadang-kadang kita berpikir Kalau kita menerima Sebuah sampel Apakah Kita terus Harus Melakukan Sequence Terhadap 6 GIN Yang disampaikan Di slide pertama tadi Apakah Tidak ada Cara lain Sehingga Kita tidak perlu Banyak-banyak Melakukan Sequence Untuk Memastikan Identitas Dari Spor Cendawan Jadi Naskahnya Pak Ibuat ini Kadang-kadang Semacam Memancing Kita Apakah Ada Cara lainnya Yang bisa digunakan Untuk memisahkan Atau mengenali Mereka Di tahap-tahap Awal Jadi Kita kembali ke sini Di Jadi di Cendawan ada Ada dua tipe Septa Dolly poor Dan simple Dolly itu adalah Artinya Kalau tidak salah Drum Minyak Jadi Ada Semacam drum Di dalam Antara sektanya Yang artinya simple Tidak ada apa-apanya Tetapi Sebenarnya Dari dua grup ini Kita mempunyai Banyak variasi Sekali Kita tidak bisa Menjelaskan Semuanya Tapi nanti Kalau ada waktu Silahkan baca-baca Naskah Yang saya Cantungkan di sini Nanti di bagian Akhir dari Presentasi saya Juga ada beberapa Pustaka Yang mungkin Bisa berguna Untuk melihat Atau merujuk Tetapi Artiga itu Hanya berhubungan Dengan Buginium Mikotina Tidak ada hubungannya Dengan agariru Mikotina Maupun yang lainnya Mohon maaf Untuk itu Nah jadi Di dalam Sektakor Sektakor Itu ada Variasinya Dan ini Biasanya Yang banyak Ditemukan Di dalam Kelompok Buginium Mikotina Sedangkan ini Banyak Di dalam Kelompok Basidium Mikotina Kemudian Ada lagi Yang namanya Klem Jadi saya rasa Ini sudah Tahu semua Ini banyak Ditemukan Di kelompok Basidium Mikotina Dan ini Adalah Salah satu Contoh Klem Yang saya Ambil Dari Genuderma Dari Bentuk Aslinya Seperti ini Saya rasa Bapak Ibu yang Sudah Mendalami Mikologi Pasti akan Lebih Paham Mengenai ini Kemudian Ada satu lagi Di dalam Basidium Mikotina Ada istilah Bulu Basidia Dan Trakmobasidia Kalau Kami mempunyai Gambar Seperti ini Kira-kira Bisa 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 Mempisahkan Mana yang Hulu Dan mana Yang Trakmobasidia Coba Ingat-ingat Nanti Kalau Sudah Ingat Saya Berikutnya Jadi Ini Ini Variasi Dari Basidium Kemudian Seperti ini Jadi Mengenai Bulu Dan mana Prakmobasidia Sekarang Bisa Terpisahkan Jadi Yang Prakmobasidia Karena Prakmobasidia Itu Banyak Sedang Bulu Berarti Artinya Tunggal Bersatu Jadi Kalau Bisa Seperti ini Jadi Ini Yang Prakmobasidia Bersana Bulu Basidia Kemudian Di Basidium Mikotina Juga Ada Istilah Homo Dan Heterobasidia Ini Biasanya Sering Muncul Juga Di Dalam Kelompok Original Jadi Kalau Bapak Bisa Bayangkan Apa Yang Dissebut Bum Basidia Dan Apa Yang Dissebut Dengan Heterobasidia Kira Kira Sudah Kita Lihat Jawabannya Ini Adalah Bum Basidia Jadi Spora Yang Berkejama Menjadi Spora Primer Apa Itu Spora Primer Kemarin Sudah Disampaikan Oleh Bu Bayu Sedangkan Kalau Heterobasidia Adalah Spora Yang Masihkan Spora Yang Lain Jadi Istilah Istilah Seperti Ini Banyak Sekali Buntul Di Kelompok Masih Dumi Kintena Mungkin Juga Di Kelompok Asku Misat Kadang-kadang Saya juga Bacanya Bukunya Hube Itu Harus Banyak Melihat Kamus Karena Saya Siti Juga Banyak Yang Lupa Lupanya Sekarang Kita Kembali Ke Sini Kalau Setelah Melihat Empat Karakter Itu Kira-kira Kita Bisa Enggak Meletakkan Gimana Dan Kalau Kita Ingat Presentasi Dari Bu Ati Agar Kintena Biasanya Dikenal Sebagai Kelompok Tendawan Yang Membentuk Basidium Di Dalam Sebuah Tubuh Buah Jadi Kalau Kita Membagi Dua Gampangnya Ini Nanti Coba Cek Lagi Maka Yang Ada Tubuh Buah Ada Yang Tidak Ada Tubuh Buah Itu Ada Di Pelompok Pustilago Dan Bukinio Mipitina Sedangkan Yang Banyak Ada Tubuh Buah Itu Di Kelompok Agar Mipitina Bagaimana Dengan Karakter Yang Lainnya Tadi Karakter Yang Lain Tadi Masuk Di Dalam Sini Jadi Hidro Basidium Simple Septa Tanpa Klem Dan Hidro Bacidium Itu Ada Di Kelompok Hidro Mipitina Dan Hidro Mipitina Sekarang Kalau Misalkan Orang Penyakit Atau Orang Pitu Patologi Menemukan Seperti Ini Ini Adalah Erythricium Atau Kortisium Jadi Ini Koloninya Pada Tanaman Kemiri Sunan Ini Adalah Basidium Yang Pada 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 Hidro 2, 3, 4, 5 Ini Adalah Basidium Kalau Kita Menempatkan Karakter Sepertinya Apakah Kita Meletakkan Dia Di Dalam Hidro Mipitina Atau Di Dalam Ajarum Mipitina Karena Kalau Kita Melihat Bahwa Salah Satu Parameternya Adalah Sporocup Jadi Dia Resupinit Jadi Tubuh Buahnya Tidak Ada Tetapi Hidro Minium Ya Ada Jadi Dia Tumbuh Di Atas Permukaan Hidro Kalau Seperti Ini Ini Maksudnya Adalah Hidro Mipitina Bukan Hidro Mipitina Kemudian Juga Yang Pernah Melihat Uncubasidium Pada Kakao Atau Sekarang Disappu Seratubasidium Ini Ini Adalah Basidium Ini Saya ambil dari Pustakannya Di sini Jadi Kalau kita Melihat Basidium Yang Ulu Jadi Dia Maksudnya Kedalam Agarom Mipitina Jadi Gampangnya Sebenarnya Sporocup Tidak Harus Menjadi Karakter Utama Karena Kalau saya Kalau kita Sebagai Mipologi Seharusnya Meletakkan Karakter Basidium Sebagai Karakter Yang Utama Jadi Mungkin Karakter Basidium Adalah Yang Utama Dan Sporocup Adalah Yang Selanjutnya Hanya Pekerjaannya Kadang-kadang Bagaimana Kita Mendapatkan Basidium Terutama Untuk Kelompok Basidium Ada Di Tempat Terbuka Tidak Di Dalam Tubuh Buah Oke Jadi Kelompok Yang Agarom Bidina Jadi Hulubasidium Hulubasidium Doliforseta Dan seterusnya Kepalikan Dari Kelompok Yang Terus Ini Umum Jadi Saya Katakan Umum Karena Ternyata Di Dalam Kelompok Di Dalam Kelompok Sini Itu Ada Juga Cendawan Yang Tetap Membentuk Tubuh Buah Tapi Sedikit Nanti Bukan Nanti Nanti Bisa Dicari Sendiri Di Bapak Bapak Ustaz Nah Sekarang Kita Kelompok Bukcinium Mugitina Karena Istilah Bukcinium Mugitina Dan Agarom Mugitina Sudah Dibacatkan Sebelumnya Jadi Kita Sekarang Kelompok Bukcinium Mugitina Kita Menuju Ke Bukcinial Pokoknya Jadi Di Dalam Bukcinium Mugitina Ini Ada Delapan Aksa Jadi Bisa Kelas Ada Empat Kelompok Kaksa Yang Belum Jelas Apakah Dia Masuk Kelas Apakah Dia Masuk Urdu Kemudian Kalau Kita Mikir-mikir Sebenarnya Apa Sih Parakmeter Atau Karakter Yang Mereka Itu Ternyata Kalau Kita Melihat Buku-buku Textbook Terutama Itu Tidak Selalu Menjelaskan Dengan Detil Karakter Ini Adalah Disini Karakter Ini Disini Karena Karakter Yang Dibawanya Itu Mungkin Disusun Tidak Berdasarkan Hasil Dari Panglombakan Yang Dilakukan Berdasarkan Lombok Ler Tapi Untungnya Ada Aim Yang Tahun 2014 Dia Mencoba Untuk Membuat Pohon Filogeni Berdasarkan 18S Dan 28S Dan Dia Melakukan Analisa Analisa Filogenetik Dan Dia Mendapatkan 8 Taksa Yang Sama Dengan Dibet Kemudian Ada Satu Kembali Kesini Ini Dia Mencoba Untuk Melakukan Karakterisasi Berdasarkan Murkologinya Jadi Dari 8 Ini Yang Tersatut Dibet 2007 Kemudian Dia Mengusurkan Satu Kelas Lagi 3 Jadi Kalau Kita Melihat Karakternya Disini Ada Yang Konsisten Ada Yang Enggak Misalkan Ini Misalkan Pucinio Ini Ada Yang Negatif Ada Yang Positif Jadi Kalau Negatif Berarti Tidak Ada Yang Positif Ada Jadi Dalam Kelompok Dalam Sebuah Urdo Sendiri Masih Banyak Karakter Yang Tidak Konsisten Ya Bukan Tidak Konsisten Ya Emang Seperti Itu Kondisinya Dan Kemudian Si Si Sapa Em Ini Juga Memisahkan Seksual Seksual Dan Ini Seksular Seksular Karakter Dan Kalau Bapak Ibu Melihat Disini Ini Banyak Sekali Parameter Parameter Atau Istilah Yang Tidak Kita Temukan Di Dictionary Panjai Dan Yang Saya Punya Itu Miliknya Krik 2001 Maupun Yang Terbitan Ilustrator Jadi Miliknya Handling Tahun 2000 Jadi Kamus Yang Bergambar Itu Juga Selalu Kita Temukan Istilah Yang Ada Disini Jadi Kita Mencari Lagi Pustaka Yang Lain Untuk Mendapatkan Apa Sih Itu Oleh Well Shaped Spore Plag Dan Sebagainya Dan Saya Tidak Akan Bisa Melahkan Ini Semua Tapi Nanti Kalau Ibu Atau Bapak Mencoba Untuk Terunut Mencari Istilah Istilah Ini Kadang Ada Rasa Deli Juga Ternyata Yang Dini Masuk Misalkan Full Well Shaped Spore Plag Adalah Struktur Yang Accepta Pour Jadi Istilah Istilah Ini Memang Unik Bukan Bukan Aneh Tapi Menurut Saya Unik Sehingga Kita Kita Mungkin Seperti Kita Mungkin Sulit Mendapatkan Satu Istilah Dalam Satu Bubu Kemudian Ini Yang Karakter Basidium Dalam Pragmo Hulu Dan seterusnya Dan Yang Kelompok Fuchino Originalus Ada Pragmo Ada Hulu Dan Saya Itu Yang Ini Nanti Kita Kembali Ke Fuchino Jadi Kalau Bapak Mau Bapak Atau Ibu Mau Meriver Silahkan Melihat Karakter Karakter Yang Disini Untuk Membantu Meniksa Sampalnya Kemudian Dari Ecological Diversity Nya Itu Juga Banyak Ada Yang Akuat Ada Nipoparasit Nipoparasit Dan Seterusnya Jadi Apa Yang Dilakukan Oleh Aime Ini Menurut Saya Sangat Luar Biasa Dan Dia Tidak Hanya Menulis Satu Atau Dua Artikel Yang Besar Tapi Beberapa Artikel Di Bagian Tekan Saya Tentukan Nah Sekarang Kita Ke Bucinio Misertes Nah Di Bucinio Misertes Ini Ada Lima Urdu Ceptubasi Giales Jadi Sebenarnya Saya Lebih Senang Berbicara Disini Tapi Mudah Mudah Apa Yang Saya Baca Ini Bisa Membuat Menjadi Bahan Renungan Untuk Melihat Kelompok Kelompok Yang Lain Mungkin Ditemukan Di Tempat Apa Jadi Kalau Kita Lihat Sektur Bucinio Bucinio Saya Mendapatkan Perangan Yang Terdapat Yang Lain Jadi Yang Saya Terdapatkan Dari Tanaman Lada Jadi Penyakitnya Yang Disebut Awar Perfect Blight Jadi Karena Seperti 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 Karpet Jadi Nanti Tanaman Lada Menjadi Kering Di Atasnya Ini Kalau Masih Muda Ini Kalau Lebih Lanjut Dan Dia Biasanya Bersimbiosis Dengan Serangga Umur Dera Ini Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Pak Rialto Dari Untan Jadi Karena Di Jawa Sampai Saat Ini Belum Ada Koloni Seperti Ini Jadi Saya Enggak Pernah Mendapat Kesempatan Untuk Melihat Bagaimana Bentubasidium Jadi Bentubasidium Ini Adalah Pragmo Jadi Kalau Kita Mengamati Koloni Dan Berharap Mendapatkan Bentubasidium Yang Seperti Kortisium Mendapatkan Apa-apa Jadi Kita Pada Waktu Melihat Di Metroskop Gimana Sih Arb Penerbologi Yang Ingin Kita Temukan Di Dalam Buk Metroskop Ini Adalah Basidium Kemudian Yang Yang Dua Merah Ini Saya Enggak Pernah Mendapatkannya Dan Karena Di Antaranya Adalah Yang Ada Yang Air Dan Itu Sebagai Parasit Pada Suplir Pemak Kepakuan Sedangkan Yang Helicobasidiales Kebetulan Di Tempat Kami Juga Ada Saya Mendapatkan Untuk Contohnya Adalah Kuberkulina Jadi Kuberkulina Itu Ini Mekoparasit Jadi Dia Memparasit Cendawan Yang Jadi Cendawan Ini Memparasit Kuberkulina Yang Lain Ini Adalah Poloni Dari Kuberkulina Kalau Kita Sayat Seperti Ini Dan Ini Adalah Si Cendawan Karatnya Atau Jambut Karatnya Kuking Jadi Kita Juga Ingin Melihat Bagaimana Sebentuk Asidium Yang Tersekat Secara Korosional Kalau Yang Kita Lihat Selama Ini Sering Secara Vertikal Jadi Kalau Yang Ternyata Seperti Ini Jadi Saya Berusaha Untuk Melihat Mencari Sampel Sampel Yang Yang Bisa Digunakan Untuk Saya Sendiri Kemudian Disitu Ada Istilah Singular Kone Dada Sebagainya Saya Juga Tidak Menemukan Singular Ini Apa Ini Berkait Dengan Bukin Jadi Yang Kemudian Untuk Original Ini Saya rasa Semua Sudah Tahu Yang Pertanya Di Ini Adalah Dia Pleomorphic Jadi Dia Mampu Banyak Tutup Walaupun Dia Adalah Merupakan Sampu Species Sekarang Kita Dari Semua Species Yang Ada Disini 90% Ada Di Dalam Kelompok Bukinialis Dan Di Dalam Kelompok Bukinialis Parasit Karena Dia Adalah Obligat Parasit Jadi Semuanya Adalah Penyebab Masalah Pada Tanaman Kemudian Ini Adalah Beberapa Contoh Yang Saya Punyai Tanaman Yang Terserang Oleh Tendawan Dari Kelompok Originalis Ini Ada Kecang Tanah Jati Jabung Kopi Kamboja Dan Ini Kana Jadi Ini Semuanya Hampir Semuanya Ada Disiplining Kita Di Bukur Banyak Dan Beberapa Di Antaranya Merupakan Keputuan Penting Kepada Kelompok Tanaman Yang Mempunyai Nilai Ekonomi Tinggi Dan Karena Dia Mempunyai Karakter Yang Kekhususan Inang Yang Tinggi Sehingga Banyak Dari Efektivitas Masih Banyak Yang Diperbanyakan Ini Adalah Salah Satu Contoh Yang Saya Dapatkan Dari Alang-alang Ini Adalah Buriri Yang Ini Juga Merupakan Bumah Yang Banyak Ditemukan Di Sekitar Kita Adalah Albu Buah Nah Jadi Semua bagian Tanaman Bisa diserang oleh Tendawan Karat Hanya Akar Yang Tidak Pernah Bakal Bunga Dan Sebagainya Ini Adalah Contoh Dari Sengon Yang Terkena Burumi Cladium Ini Kalau Dia Awal Di Pucuknya Seperti Ini Kalau Sudah Lanjut Dan Bidah Bidah Akar Dewasa Dia Mempukul Seperti Ini Jadi Semua bagian Tanaman Bisa Terserang oleh Karat Kecuali Akar Ini Adalah Karakteristik Jamur Karat Jadi Obligat Parasit Sudah Pasti Dia Menjadi Parasit Pada Tanaman Tidak Bisa Ditumbukan Dalam Carta Ketik Ditumbukan Kisar Yang lain Sepit Jadi Dia Paling-paling Hanya Saku Janus Saku Famili Tapi Jam Sangat Jarang Sekali Kemudian Mempunyai Situ-situ Yang bermacam-macam Kemudian Yang penting Di sini Adalah Pleumorfisme Jadi Walaupun Dia Satu Spices Dia Bisa Mempunyai 3-5 Bentuk Sehingga Kadang-kadang Kalau Kita Membandingkan Dengan Kelompok Yang Lain Kadang-kadang Kita Tidak Bisa Menyamakan Jadi Misalkan Uridimia Uridimia Ini Sama-sama Stadian Aseksual Tapi Kalau Kita Melihat Misalkan Pada Kelompok Kortisium Dia Di sebelah Mananya Walaupun Sama-sama Baik Kita Karena Kortisium Banyak Dua Aseksual Dan Seksual Sedangkan Karat Ini Bisa Lebih Dari Kemudian Ada Istilah Alternate Post Ini Bahasa Di Biologi Di Kamus Biologi Sebut Inang Penyeling Jadi Alternate Post Ini Berbeda Dengan Alternative Post Jadi Alternate Post Ini Diperlukan Untuk Si Jendawan Karat Ini Menyelesaikan Satu Situ Situ Jadi Kalau Tidak Ada Alternate Post Dia Tidak Bisa Menyelesaikan Satu Situ 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 Kemudian Di Dalam Jendawan Karat Ini Jamur Karat Ini Ada Dua Kelompok Besar Yang Bertangke Telospor Dan Telospor Tidak Bertangke Jadi Dulu Diawanya Memang Sudah Membagi Dua Kelompok Ini Dan Ini Kalau Berkecemba Seperti Ini Membutuh Basidium Sedangkan Membutuh Basidium Dengan Kuat Dari Telospor Yang Disini Ada Juga Yang Dia Berubah Fungsi Menjadi Telospor Jadi Dia Persepta Jadi Tidak Membutuh Basidium Disini Tetapi Dia Berubah Menjadi Sebuah Basidium Dengan Membutuh Seperti Jadi Kelompok Menjadi Kelompok Dan Melang Sorai Ini Yang Bukunya Yang ditulis oleh Kaming Dan Hiratsuka Ini Harus Menjadi Bahan Bacaan Untuk Orang Yang Bekerja Dengan Jendawan Karena Kemudian Kamin Dan Hiratsuka Ini Memisahkan Dua Kelompok Basidium Originalis Kedalam Kelompok Yang Pertangkai Dan Yang Sesil Pertangkai Ini Kemudian Dia Membagi Kedalam 13 Family Berdasarkan Karakter Dari Spermokunia Dan Karakter Dari Telospor Jadi Variasi Dari Telospor Itu Sangat Banyak Kemudian Ini 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 Di Naskah Yang Lain Itu Menggunakan 18S Dan 28S Seribus Sombra DNE Dia Membuat Pohon Filogenia Yang Lain Dan Dari Hasil Analisanya Dia Mengusulkan 3U 3 Suburdu Jadi Kan Ini Family Ini Kan Urdu Ya Paksa Semuanya Ini Dan Menjadi Family Sub 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 Bangsa Sub Urdu Dan Tiga Bikinia Mikur Nikiria Dan Melang Sorai Karena Saya Banyak Berhubungan Dengan Penyakit Tanaman Saya hanya Tahu Saja Tetapi Saya tidak Akan Mendalami Ini Terlalu Ketil Karena Kita Yang Berhubungan Dengan Tanaman Biasanya Sudah cukup Dari Family Sampai Species Membuat Suburdu Tiga Suburdu Kemudian Kalau Kita Buat Tabelnya Kurang lebih Seperti Ini Jadi Tahun 2006 Jadi Hampir Sama Dengan Impact Jadi Mereka Itu Selesa Saling Berkomunikasi Jadi Untuk Untuk Dapatkan Atau Apa Apa Namanya Untuk membuat Sebuah Raskah yang Bagus Saya rasa Komunikasi Di antara Mereka Sangat Luar Biasa Jadi Kembali Kesini Kalau Dari Penjelasan Dari AIM Ini Ini Yang Warna Biru Ini Dianggap Pemilih Yang Stabil Yang Jelas Jadi Dari Jadi Dia berusaha Untuk Memasukkan Tiap Jenis Kedalam Pohon Pilojeninya Kemudian Ini tadi Jadi yang Biru ini Dianggap Famili yang Stabil Kemudian Yang Dua Urup Yang Ini Yang Merah Dulu Yang Corona TAC Ini Dianggap Redundan Jadi Kalau Menurut AIM Ini Ini Ditemukan Tidak Terpisah Di Dalam Clate Yang Jelas Di Dalam Plaster Yang Jelas Jadi Misalkan Ini Ada Di Sini Jadi Kalau Ini Kelompok Sendiri Kelompok Satu Satu Family Seperti Itu Jadi Tiga Family Ini Menurut AIM Itu Tidak Terpisah Secara Jelas Sebagai Sebuah Family Kemudian Yang Urup Fiksi Dan Kapun Iain Ini Ada Yang Di Kelompok Atas Dan Di Kelompok Bawah Jadi Walaupun Sudah Sampai Di Itu Ternyata Masih Belum Selesai Juga Kembalik Family Di Dalam Uridinas Kemudian Nanti Ada Lagi Yang Saya Capa Ternyata Di Tahun 2018 Imin Itu Juga Membuat Artikel Lagi Yang Juga Tebal Berusaha Untuk Menjelaskan Bagaimana Evolusi Cendawan Karat Khususnya Di Kelompok Original Dan Nanti Silahkan Dibaca Sendiri Nanti Di Bagian Belakang Silahkan Jadi Intinya Sangat Ketanya Pengelompokan Ini Dengan Inang Inang Yang Menjadi Bos Dari Stadia Seksual Jadi Pada Stadia Aseksual Dia ada Di tanaman Yang Lain Itu Tentu Maku Sedangkan Stadia Seksual Ada Di Species Tanaman Yang Lain Jadi Tanam Stadia Seksual Itu Sangat Berhubungan Dengan Penyusunan Family Ini Ini Dibaca Lagi Ini Panjang Sekali Soalnya Saya Malus Juga Terus Ini Sikus Hidupnya Jadi Karena Dia Fleumorbis Ini Ada Yang Makro Jadi Ada Makro Ada Yang Mikro Jadi Makro Semua Stadia Terpenuhi Kemudian Yang Sering Jadi Masalah Biasanya Uridimia Jadi Kalau Kita Sebagai Orang Di Patologi Mungkin Akan Menganggap Tanaman Utamanya Adalah Bada Sada Menjadi Uridimium Tetapi Sebagai Mikrologi Mungkin Kita Menganggap Bahwa Tanaman Utama Itu Adalah Pada Sebagai Spermogumium Karena Disini Adalah Saat Dia Berada Dalam Fakse Seksual Saya Ini Gabiogami Delium Dan Sebetulnya Saya Sudah Umum Jadi Pada Saat Ini Dipoid Dipoid Dibami Sehingga Dibiosis Jadi Apoloid Lagi Dan Sebetulnya Ini Adalah Contoh Kalau Dia Berada Di Dalam Satu Inang Autosius Jangan Kalau Dia Ada Di Dua Inang Yang Berbeda Jadi Ini Ada Di Spesies Tanaman Yang Lain Ini Ada Spesies Tanaman Yang Lain Jadi Sebagai Fitubat Logi Karena Fokus Di Sini Karena Kalau Disini Jarang Sekali Yang Menyebabkan Penyakit Tetapi Untuk Spesies Spesies Tertentu Kondisi Disini Juga Harus Di Perhatikan Karena Dia Perlu Menyelesaikan Satu Satu Situ Situ Ini Adalah Variasi Di Dalam Spremogunium Spremogunium Variasinya Macem-macem Yang Tadi Disusun oleh Kamin Dan Miratsuka Untuk Membentuk Family Kemudian Ini Adalah Isium Variasinya Macem-macem Ini Urudinium Tidak Banyak Variasinya Hanya Dua Yang Pertangai Dan Tidak Pertangai Ini Kalau Saya Memperhatikan Yang Paling Dominan Jadi Kalau Untuk Stadium Isium Itu Yang Paling Dominan Adalah Stadia Yang Tidak Mempunyai Tangkai Skoranya Tidak Bertangkai Jadi Katinulit Sedangkan Yang Uridinio Skora Dia Umumnya Bertangkai Jadi Kalau Kita Nanti Suatu Satu Sampel Dan Menemukan Karakter Seperti Ini Kita Bisa Berasumsi Awal Bahwa Dia Adalah Stadion Aisyah Atau Aisyon Oke Dan Sebaliknya Kalau Pada Saat Kita Mendapatkan Spora Yang Bertangkai Kemudian Yang Telium Menghasilkan Teluspor Ini Bermacam Macam Ini Adalah Contoh Contoh Dari Teluspor Yang Saya Buat Berdasarkan Bukunya Budin Jadi Budin Membuat Cendawan Cendawan Karat Yang Ada Di Indonesia 1960-an Saya Mencoba Membuat Gambar Teluspor Jadi Karena Banyak Variasi Terdapat Di Teluspor Maka Karakter yang paling penting Membedakan Pisces Jambung Arat Adalah Alat Terdari Teluspor Jadi Kalau Kita Bisa Mendapatkan Teluspor Itu 70-80% Kita Identifikasi Sampai Genus Atau Spesies Mungkin Ambil Benar Karena Kita Cukup Melanggapi Dengan Pengaturan Tentang Inang Seperti Saya Kata Tadi Dia Mempunyai Inang Yang Sangat Spesitif Jadi Identifikasi Tanaman Inang Dan Kita Mendapatkan Karakternya Sebu Parameter Sudah Kita Dapatkan Kita Bisa Identifikasi Jambung Karat Dengan Gampang Jadi Ini Ada Dua Kompok Ini Yang Bertangkai Ini Yang Tidak Bertangkai Ini Tapi Pendek Nah Ini Kalau Dari Kita Kemudian Kita Kombinasikan Dengan Tanaman Inang Yang Ini Ada Dalam Satu Inang Yang Yang Merah Biru Berarti Dia Ada Begitu Tanaman Jenis Tanaman Yang Berbeda Kemudian Kalau Dia Tidak Ada Stadium Uridinianya Kita Sebutnya Demisiklik Kalau Dia Aisium Dan Uridinia Tidak Ada Kita Sebut Mikrosiklik Dan Seterusnya Jadi Ini Lakinya Jadi Karakter Ada Istilah Untuk Jenik Jadi Kalau Dia Bentuknya Seperti Aisium Auroginium Tetapi Dia Menghasilkan Basidium Maka Dia Disebut Sebagai Basidiospor Atau Maaf Maka Dia Disebut Sebagai Deliospor Nanti Nanti Gambarnya Saya Nanti Ini Bisa Dibajari Sendiri Ini Sama Dengan Yang Tadi Jadi Kalau Saya Mendapatkan Sampel Apa Yang Selalu Biasanya Lihat Kepusaha Dulu Kira Kira Sampel Apa Dari Pengetahuan Mengenai Tanaman Inangnya Jenis Tanaman Inangnya Kemudian Dari Sampelnya Jadi Kita Mencoba Untuk Menemukan Stadium Apa Yang Ada Di Sampel Apakah Dia Spermogunia Apakah Dia Asia Buridinia Delia Dan Seterusnya Nah Untuk Mendapatkan Stadium Ini Saya Biasanya Melakukan Sayaran Tipis Mengembahkan Spora Atau Kalau perlu Melakukan Indikulasi Jadi Indikulasi Kadang-kadang Diperlukan Untuk Memastikan Bahwa Si Spora Itu Tidak Terulang Prosesnya Jadi Spora Yang Terulang Adalah Proses Dari Adalah Spora Dari Stadia Uri Dinius Sedangkan Dari Stadia Yang Rai Dia Pasti Tidak Akan Terulang Kemudian Perkecambahan Ini Untuk Menentukan Apakah Spora Itu Bekecambah Membentuk Musilium Atau Himpa Atau Tadun Nencampah Apakah Dia Membentuk Heliospor Nanti Ada Gambarnya Dari Situ Kita Mendapatkan Karakteristik Molekologinya Kemudian Kita Terkenal Informasi Dan Beberapa Journal Yang Terakhir Biasanya Mereka Meminta Kalau Ada Apa Namanya Data Molekuler Enak Disampaikan Ini Saya Baru Mencoba Tahun Ini Mudah-mudahan Bisa Menjadi Awal Untuk Tendawan Karat Yang Lainnya Nah Ini Adalah Acuan Yang Saya Punyai Ini Dulu Ternyata Orang Belanda Mungkin Orang Jerman Itu Sudah Membuat Jamur-jamur Yang Ada Di Indonesia Karena Ini Tidak Hanya Jamur Karat Saja Tetapi Banyak Sekali Jenis-jenis Jamur Yang Ada Di Dunia Sekarang Itu Puncul Iposki Yang Dibuat Tahun 1900 Jadi Saya Punya Bukunya Saya Ngopi Pada Sekolah Kemudian Disini Diperbaiki Oleh Bodin Tahun 1960 Ini Yang Khususus Hanya Original Ini Kalau Saya Menemukan Sample Saya Selalu Ngecek Di sini Sudah Kepernah Dilaporkan Belum Kalau Belum Kalau Belum Kemudian Ini Semuanya Punya Kemudian Ini Untuk Kita Mengenali Karakter Morpologinya Dari Kamen Dan Serasa Itu Ini Seperti Saya Katakan Tadi Kita Harus Bisa Mengenali Telus Pornya Ini Adalah Ceringol Jadi Kalau Kita Membuat Preparat Ini Uriginio Spornya Dan Ini Adalah Telus Pornya Jadi Telus Por dan Uriginio Spornya Sama-sama Pertangkai Tetapi Dibisahkan Dari Bentuk Apikal Dinding Apikal Jadi Ini Tebal Ini Seragam Ini Adalah Uriginio Spor Ini Adalah Telus Jadi Kita Berusaha Sedapat Mungkin Mendapatkan Telus Pornya Ini Adalah Cukis Jadi Ini Adalah Uriginianya Dengan Uriginio Spornya Seperti ini Ini Adalah Telus Spornya Jadi Kalau Kita Membayangkan Seperti Telus Spornya Ini Ini Disini Semua Ini Juga Ada Disini Semua Jadi Tergantung Badat Jadi Ini Saya Rasa Ini Adalah Sengon Jadi Yang Warna Oring Ini Adalah Masa Dari Telus Spornya Ini Adalah Kalau Kita Mengambil Ini Kita Mendapatkan Seperti Ini Telus Spornya Dan Kalau Kita Tidak Paham Ini Kita Bisa Dianggap Ini Adalah Uriginianya Tapi Kalau Kita Melihat Sampel Sampel Yang Lainnya Dan Kita Mendapatkan Stadia Seperti Ini Kita Tahu Pasti Bahwa Dia Adalah Telus Spor Ini Adalah Pangkenya Kemudian Ini Adalah Contoh Dari Fuginia Jadi Kalau Kita Mendapatkan Seperti Ini Pasti Gampang Ini Adalah Fuginia Dan Ini Beruntung Kita Bisa Mendapatkan Basidium Yang Berkecam Dan Dia Siklusnya Mikro Jadi Jadi Dari Spermogunia Menjadi Telus Telus Dan Menjadi Basidium Jadi Kita Kita Mendapatkan Uribinia Ataupun Aisyah Dari Cendawan Karbon Terus Jadi Dari Spermogunia Dia Membentuk Spora Tetapi Sporanya Seperti Aisyah Jadi Kita Harus Memastikan Dia Aisyah Beneran Atau Dia Berfungsi Sebagai Telespor Jadi Kalau Kita Kecampakan Dia Membentuk Telespor Berarti Dia Adalah Telespor Walaupun Dia Berbentuk Seperti Aisyah Ini Adalah Spermogunia Jadi Ini Kecil Ini Spermogunia Ini Ada Di Spermogunia Ini Ada Yang Kecil Sekali Jadi Kalaupun Dia Menginfeksi Tanaman Mungkin Kita Enggak Akan Bisa Melihat Dengan Mata Kelanjang Ini Adalah Contoh Yang Bisa Kita Temukan Di Segelim Kita Merimia Ini Adalah Bulma Ini Adalah Spermogunia Dan Ini Adalah Telespor Karena Walaupun Dia Berbentuk Aisyah Tidak Bertangkai Jadi Spor Tersusun Dalam Sebuah Rantai Tapi Kalau Kita Kecampakan Dia Menghasilkan Basidium Jadi Dia Adalah Basidiuspor Teliospor Dan Yang Terakhir Ini Juga Banyak Di Munraya Silahkan Coba Ini Adalah Telespor Karena Kalau Kita Kecampakan Dia Membentuk Basidium Jadi Dia Adalah Siklusnya Yang Mikro Tapi Mikro Yang Indosiklus Jadi Dia Tidak Berbentuk Telespor Yang Seperti Yang Kita Bayangkan Di Gambar Sebelum Ini Kalau Tidak Ada Misalkan Kita Mendapatkan Ini Dari Banyak Tempat Ini Adalah Erythrin Nagis Stagali Yang Banyak Jadi Terlama Iesti Terpi Jalan Yang Mendapatkan Ini Soris Disini Dan Ini Karena Tidak Ada Di Budin Jadi Saya Harus Menexplore Dari Karakter Yang Ada Dan Saya Mendapatkan Uridinio Uridinio Spotnya Di Dalam Uridinia Kemudian Untuk Car Spesies Saya Mencoba Untuk Memecah Bukan Memecah Mewarnai Sporanya Dengan Anilin Untuk Milihat Tabung Jampah Jampor Jadi Kalau kita Mau berbicara Terspecies Kita bisa melihat Bagaimana Sebaran Jampor Jampor Jadi Kalau Dia Berkejampah Dia Pasti Keluar Dari Sebelah Sini Dari Yang Lubang Lubang Putih Ini Dan Kita Juga Perlu Melihat Bagaimana Struktur Permukaan Dari Spora Itu Jadi Spora Sarfis Ornamentation Sarfis Itu Mungkin Ini Adalah Pustaka Yang Bisa Gunakan Untuk Merunut Apa yang Sudah Saya Sampaikan Dan Yang Paling Penting Di Sini Adalah Mungkin Yang Power 2006 Disitu Banyak Sekali Menyampaikan Gambar Gambar Yang Tidak Kita Temui Di Dalam Dictionary Apanjaya Karena Dia Memang 2006 Sedangkan Dictionary Apanjaya Sampai Diki Ker Tahun 2001 Jadi Banyak Istilah Mikrobodi Spindle Septa Itu Banyak Disini Jadi Kita Harus Melihat Ini Dengan Dengan Melihat Gambarnya Kalau Enggak Melihat Gambarnya Kita Mungkin Juga Terus Selesai Itu Ini Mungkin Itu Yang Saya Sampaikan Ke Bu Hati Mungkin Suatu Saat Kalau Mau Memperbaiki Nanti Sampaikan Juga Beberapa Pustaka Yang Sudah Kami Kerjakan Dan Sudah Anggap Apri Mudah-mudahan Nanti Mau Membuat Lisnya Lagi Mengingatkan Kami 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 Kirim Artikel Ini Dan Saya Mengumpulkan Semua Artikel Jadi Bukan Hanya Mis saya Saja Maksudnya Semua Artikel Yang berhubungan Kartu Yang ada Di Indonesia Terutama Yang berhubungan Dengan Dengan Bersambungan Baru Selalu Saya Kumpulkan Bukan-bukan Nanti Sebelum Pension Bisa Memperbaiki Nanti 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 50 Tahun Lebih Dan Yang terakhir Terima kasih Ke teman-teman Yang sudah Terima kasih Itu Mudah-mudahan Terima kasih Bu Gayu Ya Terima kasih Sekali Pak Dono Sangat Luar biasa Ya Pak Dono Ini mungkin Satu-satunya Orang Peneliti Di Indonesia Yang mempunyai Data lengkap Mengenai Cendawan Karat Karena Saya Berusaha Mencari Informasi Siapa Yang ahli Cendawan Karat Tidak ada Yang mau Menjawab Dan Saya Di PFI Sudah Mencari Juga Untuk Yang Ustilago Mikotina Itu juga Belum Ada Jawaban Ya Jadi Sementara Kita punya Pak Dono Yang luar biasa Sebagai Sumber Dari Informasi Buat Para Pembelajar Ya Sahabat Mikotina Saya kira Ini perlu Dilestarikan Pak Dono Ini perlu Menulis Menulis Mengenai Karat Penyakit Karat Di Indonesia Tapi Hanya Sekedar Dari Inventorinya Itu pun Sudah Membantu Karena Selama Saya Mengajar Saya Mengalami Juga Kesulitan Dalam Mencari Spesimen Spesimen Di Bogor Dan Ternyata Di Bogor Itu Banyak Dan Diluar Dari Pengetahuan Yang Ada Di Biologi Jadi pada Suatu saat Terus terang Pak Dono Akan kami Panggil Ke IPB Untuk Mengajar Khusus Mengenai Fuxinium Mikotina Tapi Terlalu Berat Ini Kalau Buat S1 Sangat Berat Buat S1 Jadi Nanti Kalau Dibuat Bahan Ajar Memang Harus Diseleksi Kembali Memang Bagian Yang Mana Jadi Apa Yang Kita Dapatkan Dari Pak Dono Hari Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Komprehensif Oleh Sebab Itu Oleh Sebab Itu Saya Pikir Hari Ini Kita Mendapatkan Kesempatan Yang Luar Biasa Untuk Tanya Jawab Sekarang Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Ada Satu Pertanyaan Dari Faisal Malik Di BPTP Pontianak Dia Menanyakan Bagaimana Cara Merangsang Pertumbuhan Basidium Pada Septo Basidium Jadi Septo Basidium Yang Mungkin Pak Malik Ini Berhubungan Dengan Septo Basidium Yang Dilada Ini Malik Dari Binas Pertanyaan Kalimantan Barat Jadi Saya Belum Pernah Mendapatkan Septo Basidium Dari Septo Basidium Yang Kita Nama Lada Pak Malik Jadi Mungkin Yang Paling Penting Di Itu Adalah Kita Bisa Mengerik Atau Mengkorek Jadi Kita Biarin Tempat Yang Lepas Setelah Itu Baru Kita Korek Kita Amati Di Bawah Mikroskop Jadi Kalau Septo Basidium Biasanya Mudah Siburnya Cuman Yang Jadi Masalah Bagaimana Kita Menentukan Bahwa Itu Adalah Basidium Di Antara Banyak Sekali Sel-sel Yang Berset Septa Jadi Kalau Menurut Saya Seharusnya Septo Basidium Bisa Ditemukan Dari Septo Basidium Yang Ada Di Tanah Yang Yang Oke Baik Saya Kira Jawabannya Sudah Jelas Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Dari Ibu Evi Tondok Untuk Tuberkulina Maksima Apakah Bisa Ditemukan Basidiosporanya Di Indonesia Yang Saya Tampingkan Tadi Adalah Tuberkulina Yang Dari Bukur Jadi Berkulina Maksima Yang Ada Bukur Jadi Kalau Evi Nanti Mau Tidak Mati Silahkan Mencari Tanaman Justicia Kalau Tidak Katamu Nanti Bisa Ada Tempat Kami Di Balikro Semua Yang Ada Di Tepi Atau Yang Ada Di Permukaan Kolen Itu Adalah Basidium Ya Basidium Ya Kemudian Kalau Kita Mengbuat Sayatan Tipis Apalagi Kita Lihat Bahwa Disitu Adalah Ada Basidium Yang Bersetas Secara Horizontal Tidak Kartikal Jadi panjang-panjang Basidium Isolasi Dan Menginokulasi Cendawan Karat Ini Pak Dono Sinyalnya Rupanya On-off Sinyalnya Pak Dono Jadi Pak Dono Bisa Mendengar Saya Bisa Jelas Oke Baik Itu Pertanyaannya Pak Erwin Isolasi Dalam Artian Medium Kami Tidak Tampukkan Tapi Kalau Isolasi Dalam Artian Itu Mendapatkan Sebuah Koloni Yang Murni Itu Kita Melakukan Dengan Cara Kita Menampurkan Satu Sorus Yang Banyak Spora Dari Alam Ke Permukaan Daun Yang Lain Jadi Misalkan Kami Melakukan Pada Tanaman Kopi Emilia Pastatik Pada Tanaman Kopi Untuk Mendapatkan Inukulum Yang Relatif Seragam Saya Mengambil Satu Sorus Dari Tanaman Kopi Kemudian Dikularkan Kedaun Tanaman Kopi Yang Saya Letakkan Pada Caman Petri Jadi Setelah 14 Hari Kita Mendapatkan Lagi Koloni Dari Emilia Pastatik Seperti Itu Kemudian Kalau Melakukan Inukulasi Itu Lebih Mudah Lagi Ke Atas Permukaan Daun Baik Itu Daunnya Sudah Di Dalam Petri Tanaman Tertu Yang Awet Atau Daunnya Itu Masih Menempel Di Pohon Atau Tanaman Yang Kemudian Kita Subuh Hanya Saja Yang Perlu Diperhatikan Disini Adalah Kalau Bapak Melakukan Inukulasi Dengan Cendawan Dalam Artian Dia Berbentuk Bersidiospor Itu Yang Harus Diperhatikan Jadi Kalau Bapak Melakukan Inukulasi Bersidiospor Yang Dalam Bentuk Aisium Untuk Yang Tiga Contoh Tadi Yang Saya Contohkan Di Atas Bapak Kalau Melakukan Inukulasi Dengan Spora Itu Kemungkinan Besar Gagal Jadi Yang Saya Lakukan Dengan Basidiospor Dengan Inukulasi Menggunakan Basidium Atau Basidiospor Jadi Daun Yang Sudah Ada Gejalanya Kita Letakkan Di Atas Kemudian Tanaman Dalam Bentuk Pot Kita Letakkan Di Bawah Sehingga Harapannya Spora Yang Ada Di Basidiospor Yang Ada Di Atas Ini Jatuh 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 Bawah Jadi Kita Biasanya Melakukan Inukulasi Seperti Itu Untuk Basidiospor Saya Sebenarnya Sudah Pernah Melakukan Hal Seperti Itu Tanaman Kayu Manis Dan Sukses Dan Metode Inukulasi Seperti Itu Itu Juga Banyak Ditemukan Di Banyak Jawaban Dari Pak Dono Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Serilis Terkait Dengan Karat Pada Kopi Kalau Percobaannya Itu Dilakukan Pada Cawan Petri Daun Karat Itu Di Inukulasi Di Inukulasi Oleh Cendawan Karat Daun Kopi Di Inukulasi Oleh Cendawan Karat Dalam Cawan Petri Berarti Si Cendawan Itu Tidak Obligat Cendawan Karat Bisa Dalam Kategori Tidak Obligat Jadi Cara Seperti Itu Tidak Untuk Semua Karat Dalam Artian Kita Tergantung Juga Pada Tanaman Pinang Kebetulan Untuk Tanaman Kopi Itu Jauhnya Bisa Pertahan Sampai Sebulan Jadi Kalau Ibu Lis Mau Mencoba Potong Daun Kopi Yang Besar Kemudian Bawanya Ujungnya Diberi kapas Yang Lembab Diberi Tahan Diberi Cawal Petri Yang Besar Kemudian Dimunculasi Dengan Cara Ditaburkan Uriginus Porn Menggunakan Kuas Kemudian Ditutup Lagi Dengan Petri Dan Kita Dilekkan Di Tempat Yang Ada Cahayanya Nanti 14 hari Kita Akan Mendapatkan Uriginus Dari Emilia Pastatik Dan Daun Kopinya Itu Masih Hijau Tapi Untuk Tanaman Yang Lain Tidak Bisa Karena Tanaman Yang Lain Jauhnya 5-6 Hari Sudah Necrosa Jadi Kalau Sudah Seperti Itu Maka Pasti Tidak Bisa Lalu Baik Pak Dono Saya Mau Bertanya Sekarang Saya Mengambil Giliran Berapa Menit Lagi Tidak Apa Ada Saya Memerlukan Konfirmasi Tadi Pak Dono Mengatakan Urediniospora Ada Di Indonesia Teleospora Ada Di Indonesia Basidiospora Juga Ada Di Indonesia Jadi Tiga Tahapan Ini Bisa Kita Temukan Bisa Ditemukan Tetapi Bisa Semua Spesies Ya Baik Jadi Misalnya Di Spesies Tertentu Kita Bisa Dia Kalau Dia Makrosiklik Bisa Nggak Ketemu Empat Empat Makanya Di Presentersi Saya Saya Tidak Menggambarkan Tanaman Yang Seperti Dan Dan Sebagainya Ya Saya Belum Pernah Mendapatkan Satu Full Makrosiklik Dari Spesies Yang Ada Di Indonesia Baik Kemudian Pak Dono Menggunakan Istilah Pleomorphis Kalau Kami Menggunakannya Istilahnya Pleomorph Akhiran Is Itu Kata Sifat Jadi Kalau Hanya Bentuk Berbeda Jadi Is 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 Ilang Pleomorph Kemudian Ada Lagi Istilah Baru Buat Saya Alternate Host Itu Diterjemahkan Sebagai Tanaman Penyeling Tanaman Penyeling Alternate Host Jadi Alternate Host Berbeda Dengan Alternative Host Kemudian Kenapa Saya memakai Alternate Host Saya Pernah Menulis Sudah Sudah Seluruh Dimana Ini Bahasa Indonesianya Karena Kita Perlu Kesepakaran Sebenarnya Di dalam Komok Mikologi Ini Apa-apa Istilah Yang Benar Atau Yang Seragam Sehingga Kita Enak Untuk Ngomong Dengan Yang Lain Jadi Kalau Di Buku Kamus Biologi Terbitannya Pak Min Itu Yang Menerbitkan Adalah Fektor Pendidikan Tinggi Itu Disebut Alternate Inang Penyeling Disitu Kadang-kadang Kalau kita Nulis Kita Sampaikan Bahasa Aslinya Dan Bahasa Indonesia Penyeling Dan Alternate Host Sebenarnya Lebih Senang Bahasa Aslinya Asli Tapi Bahasa Indonesia Kan Aja Jadi Tidak Perlu Banyak Menghafal Oke Baiklah Nanti Itu Ada Forum Tersendiri Berangkali Kita Membahas Mengenai Istilah Baiklah Sudah Tidak Ada Lagi Pertanyaan Tapi Sekali Lagi Pak Dono Pak Dono Ini Benar-benar Ahlinya Di Indonesia Jangan Ditinggalkan Jadi Lebih Baik Lebih Bukan Lebih Baik Kami Sebagai Sahabat Mikoyna Itu Sangat Memerlukan Tulisan Pak Dono Hari Ini Dirangkum Dalam Satu Bentuk Tulisan Tersendiri Dan Dijadikan Bagian Dari Bahan Ajar Kami Jadi Paling Tidak Saya Mencatat Bahwa Ada Dua Orang Yang Akan Mengadopsi Itu Satu Dari PTN IPB Yang Satu Dari Departemen Biologi IPB Dan Sangat Bergembira Pak Dono Terima Kasih Sekali Sangat Saya Sangat Menghargai Sekali Apa Yang Pak Dono Upayakan Untuk Hari Ini Jadi Demikian Sahabat Mikoyna Terima Kasih Pak Dono Demikian Sahabat Mikoyna Saya Sudah Sharing Mengenai Daftar Hadir Saya Sudah Sharing Mengenai Selain Daftar Hadir Saya Sudah Sharing Mengenai Kata Kunci Jadi Bapak Ibu Bisa Mengisi Dari Umpan Balik Berupa Daftar Hadir Terima Kasih Sekali Kepada Pak Dono Terima Kasih Kepada Sahabat Mikoyna Yang Sudah Bergabung Mohon Maaf Hari Ini Link Ke Youtube Tidak Bisa Tersambung Karena Terus Terang Ini Adalah Youtube Eh Sorry Zoom Baru Yang Langganan Perpanjangan Agaknya Sistemnya Agak Berbeda Dan Belum Bisa Dipelajari Dengan Baik Mengenai Setting Kita Akan Bertemu Lagi Pada Hari Jumat Tanggal Sepuluh Belum Ada Di Pengumuman Tapi Dalam Rencananya Sudah Ada Bapak Hoirul Anwar Akan Berbicara Mengenai Termitomises Dan Pembudidayanya Pada Tanggal 10 Juli 2020 Mulai Pukul 8.30 Demikian Bapak Ibu Semuanya Kita Akhiri Perjumpaan Kita Hari Ini Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Yorabil Alamin Yang Tadinya Go Pesul Semuanya Where